Hai Heo balik lagi semuanya Niko kita lanjutin lagi pembahasan OSP astronomi 2018 nomor 12 diketahui tekanan atmosfer pada permukaan bumi adalah 1,0 kali 10 pangkat 5 kg per meter per sekon kuadrat dan 70 persen permukaan bumi tertutupi air laut dengan kedalaman rata-rata 4267 meter dalam juga yang 40 meter nih masa jenis air laut adalah 1025 kg per meter kubik jika air laut di bumi seluruhnya menguap ke atmosfer maka tekanan atmosfer di bumi yang baru adalah berapa Wow yang yang jelas berarti akan melebihi ini ya karena tekanan atmosfer itu kan berarti kan ya tekanan air juga tapi yang udah berwujud uap ya so jumlahnya sama tapi wujudnya udah jadi uap kayak gitu so berarti kita perlu cari berapa tambahan tekanan nih berapa tambahan tekanan yang diakibatkan oleh menguapnya air laut ini Oke Oke berarti kita harus cari dulu berapa sih eh masanya gitu ya ya karena logikanya gini ya saya saya ambilin logikanya dulu deh so yang kita carikan tekanannya tekanan P pressure dan tekanan kan rumus dasarnya adalah gaya persatuan luas-luasnya tentu luas permukaan bumi nanti ya kita ambil atmosfernya permukaan bumi gayanya gaya apa sih berarti kan gaya berat ya M kali G per A so kita perlu data masa berapa masa air laut yang menguap gitu kan nah ya dari sini diketahuinya kaitannya sama volume berarti nanti kita cari masa ini dari volume pakai masa jenis udah ada di sini Oke so kita cari volume dulu cari volume berapa volumenya air yang bakal menguap ini kita cari masa Oke baru kita dapat tekanannya baru kita tambahin dengan tekanan awalnya logikanya gitu ya logikanya gitu Oke udah nih gambarin dulu deh kondisinya seperti apa anggap saja ini bumi set gini ya dia bilang bahwa 70% permukaan bumi itu tertutupi air Oke 70% Oke permukaannya ya 70% dari permukaan katakanlah ini ini 75% 3 per 4 berarti karena segini nih 75% nya tertutupi oleh air permukaannya ya tentu ini dengan jari-jari air jari-jari bumi Oke terus dia bilang bahwa rata-rata permukaan airnya itu kedalamannya adalah 4267 berarti tidak semua bagian ini adalah air karena memang dibilang permukaan saja hanya bagian sini nih yang air nah berarti yang ini adalah yang air nah dan kedalaman yang segini segini adalah yang ininya nah oke berarti kalau mau cari ini saja kalau mau cari yang air saja berarti kan 70% dari totalnya ini kita kurangi dengan volume segini yang disini berarti kan air dikurang katanya ini H ya R kurang H berarti nah kayak gini ini adalah volume airnya yang bakal kita cari Oke kita langsung cari aja so volume airnya ini sama dengan berarti kan segini 70% nya 70% 70% dari siapa 70% dari tentu volume bumi ini dikurangin sama volume tanahnya Oke tanahnya berarti yang ini aja nih yang merah ini deh yang merah ini yang udah dikoersir merah ini volume tanahnya nah sisanya kan volume airnya ini Oke volumenya ini kan bentuknya bumi bumi berbentuk bola volume bola 70% itu 0,7 ya 0,7 volume bola itu rumusnya ini adalah 4 per 3 pi R pangkat tiga ini formanya bumi berarti airnya bumi itu ya dikurangin 4 per 3 pi R pangkat tiga nah airnya ini adalah yang ini ya R gede R bumi dikurang H dalam kurung pangkat tiga nah ini ya oke sekarang ini sama-sama punya 4 per 3 pi sama-sama punya 4 per 3 pi kita keluarin jadinya 0,7 kali 4 per 3 pi set oke sisanya disini adalah airnya bumi pangkat tiga R bumi cek di tabel nilainya adalah 6378 itu masih masih dalam kilometer kita ubah ke meter 000 pangkat tiga oke kurangin yang ini dalam kurung ini lagi R nya air bumi air bumi ya 6378 00 kurang hanya hanya tentu yang ini 4267 dalam kurung pangkat tiga saat dah ya ini ini mah serahkan ke filter aja pencet ini kali ini bagi ini kali ini kali ini pangkat tiga kurangin ya pencet aja lah nanti dapatnya nilainya adalah 1,5258 kali 10 pangkat 18 ini satuannya SI semua berarti ini dalam meter kubik ini adalah volume airnya sip dapat satu step terus kita cari masa dari volume ini kan oke pakai masa jenis berarti Rho itu sama dengan M per V berarti M sama dengan Rho kali V oke Rho nya dikasih tau disini 1,025 kali ini 1,5258 kali 10 pangkat 18 pencet lagi regulatornya dapat nilainya nanti jadi 1,5639 kali 10 pangkat 21 satuannya SI juga berarti kilogram dah oke baru kita cari yang pakai gini ya baru kita cari P ekstranya P tambahannya oke eh udah nih aku tulis aja begini P ini masanya udah ada G nya nah rumus ke persalan gravitasi itu kan udah belum ikut tulisin dulu deh M percepatan gravitasi ini kan rumusnya adalah G besar konstanta gravitasi kali M masanya bumi tentunya disini per A nah areanya kan tentu areanya bola luas permukaan bola adalah 4 kali luas lingkarannya berarti 4 P R kuadrat ups kurang disini eh percepatan gravitasi ini kan G kali M per R kuadrat nah ini R nya bumi juga tentunya oke berarti ini sama sama-sama R bumi berarti ini pindah ke bawah jadinya R pangkat 4 ya so udah nih aku tulisin ulang lagi aja M G M masa bumi disini per 4 P R nya pangkat 4 wah pangkat 4 deh ini M nya tadi masa air yang tambahan tadi masa air laut ini masa bumi R nya ini R bumi dah masukin nilainya M ini masukin segini nilainya 1,5639 kali 10 pangkat 21 kali konstanta gravitasi cek di tabel nilainya adalah 6,673 kali 10 pangkat minus 11 wah gak cukup disini ke atas miring ini ya wah gak cukup kali masa bumi cek di tabel nilainya adalah 5,97 kali 10 pangkat 24 per ini sampai sini ya nih pernya bengkok nih gak apa-apa deh hehehe 4 P R nya bumi ya R nya bumi tadi udah ada nilainya adalah 6 3 7 8 0 0 0 pangkat 4 oke ini di nah ini wilayahnya sini gak masuk dah pencet lagi kalkulator nya dapat P ini P ekstra nya ya P tambahan dari yang ini tadi nilainya adalah 2,996 26 kali 10 pangkat 7 satuannya tentu SI SI nya tekanan adalah pascal ini sebetulnya pascal juga sih sama pascal oke nah ini baru tambahannya ini baru tambahannya nah kalau yang ditanya sekarang adalah maka tekanan yang baru berapa berarti kan ditambah yang udah ada jadi pindah kesini jadi pindah kesini jadi tekanan total tekanan total nya nanti tentu tekanan awalnya 1,0 kali 10 pangkat 5 ditambah ini ditambah yang ini ya 2,99626 kali 10 pangkat 7 pencet lagi kalkulator nya nanti nilainya adalah 3,0062 kali 10 pangkat 7 pascal set inilah jawabannya wah lumayan so disini pakai logika sih pakai logika dasarnya gak terlalu susah sebetulnya tapi harus hati-hati cari korelasinya sebetulnya yang ditanyakan tekanan kita harus cari dulu volume volume oke volume nanti dapat massa dapat tekanan baru ditambahin model-model begini enggak terlalu susah kelihatannya tapi perlu latihan juga untuk model-model seperti ini oke itu aja untuk nomor 12 see you on the next number sub indo by broth3rmax